bismillahirrahmanirrahim baik cek suara sebelumnya apakah suara saya bisa terdengar dengan jelas silahkan berkomentar di kolom cek apabila suara saya sudah terdengar alhamdulillah jelas baiklah para single mom yang berbahagia di malam hari ini kita akan segera memulai acara webinar bismillahirrahmanirrahim astagfirullahaladzim 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 innalhamdalillah nahmaduhu wa nastainu wa nastagfiruh wa na'udhu wa na'udhu billahi min syur'i ampusina wa min sayyati a'malina man yahdillah falamudillalah wa mayyudihuhu falahadiyallah ashadu ashadu an la ilaha ilallah wa ashadu anna muhammada rasulullah allahumma shali'ala muhammad allahumma shali'ala muhammad allahumma shali'ala muhammad assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabarnya para sinomom yang luar biasa insyaallah semangat di malam hari ini puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat limpahan berkah limpahan karunia yang telah diberikan kepada kita semua sehingga di malam hari ini tanpa kurang suatu apapun kita bisa berjumpa bisa berjumpa dalam layar laptop walaupun jauh secara fisik namun insyaallah kita akan dekat kita akan lebih dekat dengan bersama-sama di malam hari ini kita akan bertolabul ilmi perkenalkan sebelumnya nama saya Arni Sri Anggraini dari Cianjur dan izin pada mom semua di malam hari ini saya akan menemani mom-mom yang hebat di sini ini bersama guru ndakita Ustaz Yossi Al Mujaini dalam webinar dalam webinar berdamai berdamai dengan apa ya ada yang tahu ada yang sudah tahu webinar kali ini agendanya apa boleh di kolom chat berdamai dengan diri sendiri Masya Allah Insya Allah yang ada di sini single mom yang hebat-hebat yang luar biasa silahkan untuk bisa on camp supaya pertemuan kita bisa tambah berkah Insya Allah yang sedang tidak ada uzur silahkan on camp biar bisa dilihat iya tes sekarang apa sudah ada tes tes suara ada ya bismillah ada alhamdulillah ya baik aman bismillah bagi yang tidak ada uzur mom silahkan untuk bisa on camp supaya bisa terlihat wajah-wajah cantiknya sinaran-sinaran glowing-glowingnya kita sebelum apa ya sebelum mempelajari berdamai dengan hati ini kita tularkan dulu vibrasi bahagia kita salah satunya dengan senyum iya bisa tengok kiri tengok kanan senyum tampilkan senyum nah Insya Allah bisa lebih damai lagi nanti hatinya Insya Allah izin izin off camp karena sinyal gak bagus oh iya silahkan yang on camp saya doakan mom single ini segera menemukan kedamaian hati bisa apa ya bisa move on bisa move on belum apa-apa ini udah menyinggung nih gak apa-apa ya bisa move on terus kemudian bisa senantiasa bahagia ya sebagai single mom dan juga Insya Allah dengan mendapatkan kedamaian hatinya nanti bisa segera dipertemukan kembali dengan pendampingnya yang syesurga kelak Insya Allah amin ya menjidah saya nah tanpa berlama-lama lagi mom sebelum memulai acara mari sejenak sekitar satu atau dua menit kita meet time terlebih dahulu Bismillahirrahmanirrahim Ashadu Allah ilaha ilallah wa ashadu ala muhammad wa rasulullah Allahumma shu'ali ala muhammad Allahumma shu'ali ala muhammad Ya Allah Ya Rab ampunilah segala dosa-dosa kami Ya Rab ampunilah segala dosa kedua orang tua kami dosa yang kami sadari maupun yang tidak kami sadari Duhai Rab yang maha pengasih kasihilah kami Duhai Rab yang maha penyayang sayangilah kami Ya Rab kami di sini kami di sini saat ini berkumpul dalam ikhtiar untuk bisa membangun kembali kedamaian hati yang telah lama pergi kami di sini berkumpul untuk bisa lebih mendekatkan diri kepadamu Ya Rab bimbinglah kami selama melaksanakan acara ini mudahkanlah Ya Rab titip apa-apa yang di luar jangkauan kami titip signalnya Ya Allah hujamkan pemahaman kepada kami semua Ya Rab berkahilah pertemuan ini Ya Allah berkahilah pertemuan ini sehingga setelah tolabul ilmi ini kami bisa lebih taat kepadamu Rabbana atina pidunya hassanah wafil akhiratihah hassanah wafina ababanna Al-Fatiha A'udhu billahi minashshaytani rujim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alameen al-Rahmanirrahim Maliki yawitin Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'im Ihdina shirata musta'im shirata wa'l-lazina al-amta alaihim wa'irin ma'budubi alaihim waladolim Amin Ya baiklah Moms saat ini sudah ada 155 partisipan Alhamdulillah dan saya lihat disini ada Bunda Nita Bunda Nita apa kabar ada juga Bunda Enas dari Pandeglang ada Bunda Zubaidah ada Bunda Letin Ciamis Bunda Fitri Bunda Nurmala dari Banda Aceh juga ada Bunda Yusliang Tibungsu ini Bunda Bungsu ya Bund ada Umu Syafiqah ada Bunda Tia Wahyu dari Solo Masya Allah semangat ya dan banyak lagi Bunda-Bunda yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu ya semoga semuanya semangat menyimak sampai bahagia ya sampai bahagia tanpa berlama-lama lagi coba kita cek disini apakah sudah ada Ustadz Yosi di tengah-tengah kita iya Alhamdulillah Ustadz Ustadz ini disini paling ganteng nih Ustadz Masya Allah Alhamdulillah apa kabar Ustadz siap Ustadz untuk menemani mom single single mom yang hebat-hebat ini dari Sabang sampai Merauke ini sudah siap sudah siap belajar bersama Ustadz Bismillah 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 Langsung aja ya Ustadz atau mau ada bocoran dulu nggak ada yang dibocorin nggak ada yang dibocorin tanpa berlama-lama lagi kalau begitu saya serahkan sama Ustadz Bismillah siap ya Bunda semua silahkan Ustadz Tata Do ya sebentar izin share screen ya Bismillah Bismillah Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum Warahmatullahi Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima uglik wal khatimi lima sabat nasiril haqqi bilhaq wal hadi ila siratil mustaqib Bismillah 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 Masya Allah La yasukul khaira illa Allah Bismillah Masya Allah Ma kana min ni'mati fa min Allah Bismillah Masya Allah La hawla wa la quwata illa billah Subhanaka la ilma lana illa ma'allam tana innaka antal alimul hakim rabi shrohli sadari wa yasir li amri wa ahlul uqadatam min lisani yafkahu qawli Ambaat Ibu-ibu bagaimana kabarnya suara saya terdengar dengan bagus atau seperti apa sebelum saya mulai panjang lebar jelas ya makasih yang telah merespon pertama jelas Yosi bahagia karena kenapa saya teringat dengan beberapa tahun silam majelis yang semuanya isinya itu adalah single mom atau apapun lah sebutannya saya takut salah karena ini sangat sensitif sensitif sekali ya saya pernah mendampingi agak lama itu di Malang dan formatnya offline dan baru kali ini saya apa namanya diberi kesempatan sama Allah diberi kesempatan itu bukan niat bukan niat tetapi memang karena banyak apa namanya masukan sana masukan sana sini materi ini dianggap penting atau menemenin khusus para single mom ini penting dan moga-moga malam hari ini benar-benar menjadi sebuah keberkahan karena saya benar-benar bisa ngalap barokah kepada ya mama-mama yang hebat dan moga-moga omongan saya ini percakapan saya di depan ini atau pengutaraan saya di depan ini tidak saya lebih-lebihkan karena mau tidak mau apa namanya banyak hal-hal yang seharusnya itu menjadi tumpuan apa namanya tulang punggung ya itu benar-benar diurus sendiri sama tulang rusuk makanya ala kulihal malam hari ini yuk bapak ibu-ibu maksud saya kita banyakin syukurnya karena gak semua 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 yang butuh webinar malam hari ini diundang sama Allah diberi rahmat sama Allah diberi taufik sama Allah diberi pertolongan sama Allah untuk berjumpa bersama-sama pada malam hari dan salam serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad salallahu alihi wa alihi salatu wassalam dan moga-moga apapun yang kita upayakan apapun yang kita ikhtiarkan apapun yang kita usahakan apapun yang kita ekstenkan apapun yang kita gerakkan semua dicatat sama Allah subhanahu wa ta'ala sebagai bentuk apa sebagai bentuk kita cinta kepada Nabi sebagai bentuk kita terus pengen menjadi muhibbin yang akan jika Nabi Muhammad salallahu alihi salatu wassalam sebelum memulai ke materi saya langsung saja tidak usah kebanyakan kembangan malam hari ini karena tugasnya disini tidak memotivasi karena ketika saya malam hari ini memotivasi apalagi untuk menikah kembali itu ibarat kata ibu-ibu disini itu lagi ngerim saya ngegas akhirnya jebon jadinya saya di kemarin itu ngerekam satu video dan videonya itu menyampaikan terkadang kenyataan di dalam pernikahan itu tidak sesuai harapan tidak sesuai impian tidak sesuai kemauan dan akhirnya kandas kalimat saya di awal gitu doang tapi bagi mungkin yang belum merasakan itu simple tapi bagi yang sudah merasakan kedalamannya itu tidak bisa diukur bahkan menurut penelitian traumatik yang disebabkan perceraian itu itu lebih parah daripada seseorang yang tertabrak sampai lumpuh ibu-ibu saya kok ngomongnya jadi ada bapaknya mungkin saya grogi di MC Ibu Arni Masya Allah jadinya certified yang beliau sudah certified kalau saya certified Masya Allah makanya ibu-ibu disini yang saya tak admi tugas saya tadi ingat bukan memotivasi karena rata-rata disini tidak saya perlu nanya pasti banyak ngerimnya banyak rimp gak mungkin ketika ibu-ibu ngerim saya ngegas itu mesti akan jeput makanya saya awali dengan apa ternyata kenyataan di dalam pernikahan tidak sesuai impian tidak sesuai harapan ini betul atau salah ini di saat dulu ini ini kurang snack atau kurang apa kita ngobrol dari hati ke hati bahkan slide ini apa namanya tidak perlu nanti kalau perlu saya tutup saja slide betul jadinya ada yang sudah menjawab ada yang enggak moga-moga kita bisa interaksi kenapa tadi ibu Arni meminta untuk open kan gak berlebihan kelasnya ini berdamai dengan diri sendiri gimana mau berdamai kalau apa namanya ketika tidak ada kendala membuka game susah sangat diteruskan dan saya teruskan cukup yang lain silahkan kalau yang masih mulai semoga jadinya akhirnya kandas akhirnya kandas akhirnya kandas karena benar-benar tidak sesuai sesuai harapan ya kan sampai kandas dan benar-benar mau tidak mau suka tidak suka ibu-ibu apa namanya ingin tidak ingin peran atau status janda itu harus dijalani dengan penuh tantangan kenapa saya ngomong dijalani dengan penuh tantangan serius tidak ada satupun perempuan yang ketika Allah subhanahu wa ta'ala titipkan pernikahan tidak ada yang cita-citanya jadi janda tetapi ibu-ibu perlu faham ibu-ibu perlu fahami moga-moga Allah menitipkan hati yang luar biasa pada malam hari ini bayang-bayang janda kalau lelaki itu duda itu bisa mengenai kepada siapapun kalaupun disini ada yang mungkin ikut majelis tetapi dia posisinya tidak single mungkin beliau berniat datang disini untuk sharing nanti bersama temannya bersama adiknya bersama saudaranya makanya ibu-ibu yang saya tak abimi jadinya saya mengatakan bahwa status janda ini mau tidak suka tidak suka harus dijalani dengan penuh tantangan karena serius antara janda dan duda itu terkadang sikap di masyarakat itu sangat berbanding terbalik banyak sekali sikap-sikap di luar sana yang tidak ramah dengan single mom tidak ramah dengan single mom kok jangankan tetangga banyak saya mau nanya dulu ibu-ibu disini yang saya stop screen dulu biar kelihatan semua ibu-ibu disini yang sudah punya anak sudah gede usia SMA kelas 1 sampai ke atas silahkan angkatan silahkan jawab iya di kolom maksud saya seperti itu dan posisinya single mom posisinya single mom adakah oh ada ini ada ini saya ngomong tidak hanya di tetangga tidak hanya di apa namanya masyarakat di sekitar kita tetapi terkadang keluarga sendiri anak-anak ketika kita gak boleh nyalahin anak-anak dan mungkin ketika mereka itu bersikal seperti itu bukan karena nafsu mereka bukan karena keinginan ngotot mereka tapi biasanya wahum layak lamun mereka tidak tahu ya kan tidak tahu banyak anak-anak yang mamahnya itu sudah sendirian mamahnya posisinya single mom itu terkadang ketika mamahnya itu sudah ada yang ngajak nikah atau ada yang nanya nikah dan lain sebagainya terkadang terlontar terlontar omongan bahwa aku gak setuju kalau mamah nikah siapa yang pernah ngalamin seperti itu ibu-ibu anaknya bilang seperti itu aku pokoknya gak mau kalau mamah sampai nikah kalau mamah sampai nikah aku gak mau gak mau ini gak mau itu pakai ngancem-ngancem makanya sebenarnya mereka hatinya tidak seperti itu ya kan tetapi karena ya mungkin karena banyak bazar-bazar bazar-bazar itu apa namanya opini-opini yang berkembang akhirnya terpengaruh terkadang kok jangankan anak orang tua kadang-kadang dari keluarga kita sendiri saya bilang itu terkadang tidak memahami atau gini seorang anak hanya memahami ibu hanya sekedar seorang ibu ya kan tetapi anak atau orang tua dari ibu itu tidak memahami ibu sebagai seorang wanita yang punya hasrat sehingga ciri dari single mom yang belum berdamai dengan diri sendiri ini abis ini kita sampaikan dikit-dikit itu adalah ketika saya kuat seperti ini aku bisa aku aku mampu aku oke aku aku baik dan lain sebagainya ini tanda-tanda belum berdamai saya ini enggak pakai retorika macam-macam moga-moga omongan Yusi sederhana karena saya memang basically adalah da'i kampung ustad kampung yang alhamdulillah wasilah PPA ini bisa mengenal laptop bisa mengenal zoo bisa mengenal apa namanya pointer dan lain sebagainya makanya moga-moga apa yang saya sampaikan tidak terlalu tidak terlalu apa ya tidak terlalu rumit ya moga-moga makanya kok jangan ngomongin tetangga ngomongin keluarga sendiri saja kadang-kadang enggak paham bahwa kita itu kita ibu-ibu maksud saya kalau kita kan bahaya saya termasuk saya lelaki ibu-ibu itu seorang wanita yang punya hasrat ibu kalau lihat ada bapak ya kan duda belum punya anak kaya ganteng soleh itu gimana sebenarnya refleksnya gimana anteng-anteng aja diem-diem aja atau excited atau pengen nanyain dia siapa coba ngobrol sama Yusin wah biasa saja ini kalau sudah biasa saja ini cuek aja ini kalau cuek aja ini ini kan luar biasa ada yang dudang ganteng kaya soleh eh tak tambahin lagi udah dan nanya ini bu nanya ini bu nanya itu dalam arti serius masa masih biasa saja 10 tahun dalamnya ada teman nikah tapi hampir tiap malam leluh saja ini saya langsung ini karena alhamdulillah lewat bulili udah langsung kalimatnya nyampe gini orang itu ketika ngomong damai saya berdamai dengan diri saya sendiri itu levelingnya ada 4 ibu-ibu ada 4 makomnya ada 4 tingkatannya ada 4 ada orang yang ngomong aku udah damai kok 15 tahun aku fine-fine aja kok itu kadang-kadang level yang pertama level yang paling rendah itu adalah asbun asal bunyi paham ya jenisnya ya mending aku ngomong berdamai lah daripada dianggap trauma aku ngomong damai lah daripada dianggap sengsara ya kan aku damai-dame dan lain sebagainya karena yang tahu kita itu damai beneran serius bukan bukan coach bukan asatid bukan siapa-siapa tetapi adalah diri ibu sendiri dan Allah subhanahu wa ta'ala ya kan makanya ibu-ibu yang saya takdimi yang saya muliakan ya jadinya apa namanya leveling pertama seperti itu makanya Yosi apa ya di malam hari ini apa namanya kan kata guru saya yang saya takdimi yang saya muliakan yang saya hormati kata guru saya itu ketika kita itu lagi belajar ketika itu kita lagi tolak ilmi memang yang paling mantep ya kan sayangnya Allah turun Allah nitipin ilmunya ketika kita itu selalu bilang selalu bilang atau memposisikan diri bodoh makanya G.H.J. Bahudinur Salim atau sering dikenal sebagai Gus Bahak itu menyampaikan orang yang jahil orang yang bodoh itu merusak tetapi orang yang lebih merusak itu bukan orang yang bodoh tetapi orang yang keminta orang yang merasa bisa orang yang merasa mampu dan lain sebagainya makanya untuk urusan perdamaian ini serius kita tidak punya kemampuan sedikitpun selain apa kita memilih untuk terus di track perdamaian ini ya kan kalau titiknya pas damai atau enggak ya kan yang bisa ngerasain kita yang paling tahu Allah dan tentunya titik itu yang memberikan Allah SWT ya kan ya memang kalau masalah sedih enggak harus single yang sudah menikah pun juga yang masih dititipkan pernikahan juga bisa sedih terus makanya saya sering menyampaikan yang single potensi surganya banyak yang menikah juga banyak yang single potensi nerakanya juga banyak ya kan yang menikah potensi nerakanya juga juga banyak tergantung ikhtiar tergantung bagaimana kita merespon keadaan tadi ada yang menyebut tadi biasa saja karena memang ya hidup ini kita jalanin yes yes ya itu ya sih apa namanya sangat sepakat bahkan sangat setuju dari apa yang disampaikan ya kan makanya apa namanya di awal ini kita harus paham apakah perdamaian ini itu hanya asbun asal bunyi saja kita tanya sama orang kamu udah ikhlas belum ikhlas kok aku is ikhlas tetapi apa hanya olahraga olahraga itu maksudnya di 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 mulut kemudian tingkatan yang kedua tingkatan yang kedua itu ibu-ibu adalah tau 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 itu contoh ini kalimat istirja saya pengen nanya kalimat istirja itu seperti apa bu kalimatun istirja nanti yang yang menjawab dapat doorpress dari MC ini istirja ada yang mau makasih inna lillahi wa inna ilaihi rojo itu kalimat istirja jadinya orang kalau cuma asal bunyi ya inna lillahi wa inna ilaihi rojo ya kan udah tapi kalau orang tau levelnya naik itu dia bilang tuh kalau ada orang mati berarti inna lillahi wa inna ilaihi rojo sedikit ada knowledge sedikit ada apa namanya pengetahuan sedikit ada pengetahuan biasanya kalau ada orang meninggal ada orang yang kena musibah itu apa namanya menyampaikannya adalah inna lillahi wa inna ilaihi rojo atau pas ketika kita ditanya sama seseorang ya kan apalagi pas ketika kita murung ditanya kamu sebenarnya udah ikhlas kamu udah move on belum sih udah ya kan karena daripada nanti ditanya terlalu kepanjangan mending jawabnya udah ini saya tidak pakai apa namanya sudut pandang yang macam-macam yang ketiga ibu-ibu yang saya ta'atim yang saya muliakan naik lagi tingkatannya makomnya naik lagi ke apa setelah asbun asal bunyi tahu kemudian yang ketiga adalah faham faham ini kalau bagi saya kata guru saya ini dia punya knowledge tapi lebih rinci punya knowledge tapi lebih rinci tapi tetap saya dengan knowledge yang lebih banyak itu yang lebih dalam itu tidak membuat dirinya untuk menjalankan ataupun kalau menjalankan tidak totally atau kalau bahasanya itu tomat ya tobat maksiat terkadang pengen di jalur damai kadang-kadang malas dan lain sebagainya dan lain sebagainya makanya kalau saya megang kata-kata guru saya itu seperti pokoknya kalau faham ini belum tentu langsung dijalankan tetapi knowledge-nya udah lebih dalam lebih rinci lebih oke kalaupun dijalankan itu masih belum total belum syamilah ya kan betul belum syamil kamil 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 belum menyeluruh ya kan tapi yang keempat pengennya 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 ini gak tau ibu-ibu pengen atau enggak ini diteruskan atau enggak ini jalan-jalan aduh mas ngomong apa sih mas ini kan kalau udah kayak gitu kan mending kita tutup dengan alhamdulillah ini kira-kira diterusin atau enggak sebelum kita ngobrol lebih lanjut lanjut waduh lanjut aja nih bu makanya disini yang keempat ini yang bener-bener kita pengen nih pengen Allah titipkan sekali lagi ingat Allah titipkan bukan siapa-siapa yang menitipkan makanya saya tadi memulai majlis dengan bismillahimashallah ya kan la yasukul khaira ilallah gak mungkin kebaikan itu nyampe ke kita hal-hal yang positif itu nyampe ke kita nikmat-nikmat itu nyampe ke kita tanpa bantuan Allah subhanahu wa ta'ala bismillahimashallah la yasrifus su'a ilallah gak mungkin keburukan-keburukan itu nyampe ke kita bisa mengenai kita ketika Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengizin mengizinkan makanya ibu-ibu pengennya kita minta sama Allah malam hari ini dan seterusnya ya kan apapun yang kita statementkan itu apapun yang kita yakini itu tidak hanya menjadi asal bumi tidak hanya menjadi tahu atau sebagai tadi knowledge knowledge little knowledge ya kan atau tidak hanya jadi faham misalnya knowledge-nya sudah lumayan banyak tetapi bagaimana benar-benar kata berdamai dengan diri sendiri ini benar-benar sampai tarafnya makomnya levelnya adalah sadar dan saya nanti tinggal nunggu saya saya sampai anu bu Arni saya sampai kemarin itu pas ketika diajak ngobrol tentang kelas ini yang nanti gongnya tanggal 17 September nanti kita akan duduk majelisnya itu di 17 September itu benar-benar kemarin saya buka file saya kan sering bikin lirik terkait apapun itu dan saya tipenya orang ketika tidak mood itu tidak saya keluarkan saya mengeluarkan itu tunggu-nunggu moment nunggu moment makanya kemarin pas apa namanya berhubungan dengan beberapa tim PPA saya buka file lirik-lirik saya ternyata ada lagu yang cocok ini buat kelas ini bahkan refnya itu menyampaikannya adalah benar-benar harus bagaimana bersahabat dengan diri dan berdamai dengan masa lalu makanya benar-benar kita mintanya sama Allah ibu-ibu mintanya sama Allah itu sampai levelingnya sadar bukan asbun bukan hanya tahu bukan hanya faham tetapi terkadang apa ya ini namanya juga sudah olah jiwa bukan olah raga ini namanya sudah apa namanya benar-benar ilmu di dalam batin kita enggak tahu ini sudah sampai titiknya plong atau enggak dan yang tahu yang benar-benar tahu pasti adalah ibu-ibu yang merasakan sampai situ dulu sebelum saya tambah lagi ini ingat setiap sharing saya tidak perlu sampai selesai kalaupun ada yang belum selesai enggak masalah insyaAllah Allah pertemukan dengan momen-momen yang kita bisa meneruskan pembelajaran saya tidak membuat orang penasaran insyaAllah enggak karena apa mau tidak mau ibu-ibu harus faham bahwa di dalam kehidupan ini kita itu cuma visitor visitor itu kalau enggak salah artinya tamu yang visit yang melihat kita itu cuma visitor yang berkunjung yang berkunjung dan ingat ketika kita berkunjung kepada salah satu instansi berkunjung kepada siapapun itu apalagi silaturahmi atau kunjungan kepada teman kita di rumahnya teman itu harus tahu adab harus tahu bagaimana attitude-nya sopan santun dan lain sebagainya makanya manusia disebut manusia ketika apa ada pembedanya ya kan walaupun kita sudah manusia secara dohir tapi kita belum disebut manusia ketika tidak menjalankan peran-peran yang Allah titipkan kepada diri makanya ini kok jadi sampai ke sini yang mau saya sampaikan ketika kita paham bahwa kita itu visitor kita itu berkunjung kita itu hanya apa namanya hanya tamu kan kita paham bahwa ini bukan tempat tempat tinggal tapi tempat meninggal ya kan agar kita paham lebih paham dan bisa berdamai terus dengan diri kata kuncinya itu adalah learn kita belajar dan kata guru saya long life education itu memahami dimanapun tempat itu adalah apa namanya adalah ya tempat bagus untuk kita apa belajar kalau ada waktu berarti kesempatan untuk kita untuk belajar ada seseorang berjumpa sama kita wasilah zoom masya Allah berarti ini Allah menghadirkan guru kepada diri kita ya kan makanya ini benar-benar harus kita fahami nah pertanyaan saya ini harus dijawab ini kan memang materi khusus banget untuk single mom yang cerai hidup ini yang benar-benar sesuai dengan apa namanya yang cerai hidup semuanya ataukah hanya beberapa saja disini atau yang yang cerai hidup silahkan tulis di kolom komentar saya karena kan selalu di beberapa zoom-zoom di PPA terkadang ada yang apa namanya dia ikut karena ya long life education siapa tahu bisa berguna untuk info adik untuk tetangga dan lain sebagainya makanya ini perlu saya tanyakan dan makasih sekali makasih sekali yang karena pertanyaan ini tidak simple kenapa saya memahami tidak simple guru saya juga menyampaikan saya ini cuma transfer apa yang disampaikan guru saya guru saya menyampaikan dengan jelas kenapa terkadang orang itu diajak ngomong urusan cinta padahal apalagi perempuan perempuan itu kalau apa namanya dia itu suka sama seseorang itu terkadang menutup diri itu bisa tapi kalau sudah mulai cemburu ini susah untuk menutup diri makanya jadinya yang mau saya sampaikan ke ibu-ibu disini adalah kalau sudah seperti itu kenapa hal ini sangat sensitif hal ini itu sangat apa namanya terkadang males sekali buat jawab nah sebelum kesini saya sampaikan saya kan mengawali tadi kan ternyata kenyataan di dalam pernikahan tidak sesuai harapan akhirnya apa banyak yang mau tidak mau menjalani status janda dengan apa dengan penuh tantangan ya kan dengan penuh penuh tantangan kalaupun diajak ngobrolin terkait pernikahan diajak ngobrolin terkait yang cinta-cinta relationship dan lain sebagainya gak lagi indah ya kan coba ini coba jujur aja disini yang males ngomongin pernikahan silahkan ditulis di kolom pokoknya membahas nikah itu males apalagi sama pembicaranya benci sekalian wah ini tambah luar biasa saya bonus banget malam hari ini dapat pembenci yang banyak ada gak ah ya bener nih makanya itu wajar dan itu normal ibu-ibu kalau saya menyampaikan itu tidak perlu disesali tidak perlu disesali dan ketika kita itu benci ketika itu apa namanya kita lagi gak seneng dan lain sebagainya itu wajar normal karena apa ini dalilnya menurut riset ini dalil secara kauniah dulu ya ya kauliahnya nanti yang namanya ngomongin cinta ngomongin pernikahan itu adalah ngomongin sesuatu yang sangat menyinggung kesengsaraan yang amat mendalam sengsaranya mendalam sekali tetapi ketika apa ya kan ketika ketika kita benar-benar menjalankan dengan baik kita akan merasakan kelezatan kebahagiaan yang yang tertinggi makanya kalau ada yang masih bisa santai enak dan lain masya Allah luar biasa Allah memampukan makanya saya tadi mengawali majidus dengan bismillah bismillah masya Allah makana mi ni'mati fa min Allah semua nikmat dari Allah kemudian bismillah masya Allah la hawla wa la quwata illa illa billah makanya apa ibu-ibu yang saya ta'adimi yang saya muliakan ya kan coba saya mau bertanya terkait satu hal kenapa kita harus bersyukur bersyukur datang di majelis ini atau Allah mampukan hadir di majelis ini kira-kira kalau boleh diwakilkan dengan satu kalimat atau satu kata kenapa kita harus bersyukur datang di majelis ini kalau saya tadi nyampe ini saya bersyukur bisa jadi saya bisa ngalap berkah orang-orang yang hebat disini yang benar-benar dengan ikhlas menjalani suratan takdir dari Allah walaupun tidak tidak mudah dijalankan untuk dapat kenangan dapat ilmu hidayah Masya Allah luar biasa Allah minta saya ngilmu dan lebih ikhlas Masya Allah menguatkan oke ibu-ibu yang saya ta'adimi yang saya muliakan jadinya saya saya meyakini siapapun yang masih trauma hari ini siapapun yang masih sakit hari ini siapapun yang masih belum terima hari ini siapapun yang masih jengkel hari ini itu serius ya itu juga juga apa fase di dalam kehidupan situasi di dalam kehidupan yang benar-benar mau tidak mau harus dihadapi harus di harus diterima makanya saya di video yang saya buat kemarin kalau gak salah itu saya menggambarkan dengan apa kalaupun ada seorang single mom yang niat menikah itu perlu dihadirkan pertimbangan yang sangat luar biasa ya dan akhirnya bikin rumit yang namanya keputusan karena jujur pasti tidak mau gagal kembali makanya salah satu kesyukuran yang ibu-ibu harus sampaikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala saya yakin kalaupun hari ini itu masih jijik ngomongin pernikahan masih males ngomongin pernikahan masih enggan ngomongin masalah pernikahan apalagi ngomongin mantan dan lain sebagainya ya kan apalagi ketika ngurus anak harus bareng-bareng kemudian ketemu masih sedikit gak nyaman bertemu dan lain sebagainya ya kan itu merupakan apa ya tantangan-tantangan yang luar biasa tetapi saya yakin sebenarnya di alam bawah sadar anda atau hati kecil sorry bukan alam bawah sadar hati kecil panjenengan hati kecil ibu-ibu disini sebenarnya masih pengen menikah atau gak saya mau nanya itu dulu aja ya kan pengen hasil lah ini pikir loh ya saya cuma ngomong masalah keinginan gak nyuruh anda nikah serius ya saya gak nyuruh anda nikah saya agak agak takut bu Arnie jangan gimat saya bantu saya jadi MC ini dimana ini MC jadi masih ya wah ini ada yang enggak ada yang pengen ada yang tidak masya Allah ya itu sah jadi semua jawaban betul ya semua jawaban betul karena tergandung apa tergandung bukan tergandung tergantung tergantung Allah SWT menitipkan kondisi batin seperti apa makanya ibu-ibu yang saya ta'at ini kenapa ibu-ibu harus bersyukur banget datang di majelis ini bisa jadi ya kan orang itu punya perannya masing-masing punya waktunya masing-masing saya ulangi sekali lagi manusia itu punya perannya masing-masing punya waktunya masing-masing dan tadi ada ibu-ibu juga menyampaikan Allah yang nentuin hidup kok kita yang menjalankan ngapain pusing dibikin enjoy saja kenapa harus memperhatikan omongan orang saya cuma mau menyampaikan kebersyukuran hari ini kita hadir itu saya gak tahu nanti kan semuanya punya waktunya masing-masing bisa jadi Allah menitipkan kembali pernikahan itu dan saya gak kepingin ibu-ibu yang Allah hadirkan disini mengulang kesalahan yang sama dengan orang yang berbeda oke saya ulangi mengulang kesalahan yang sama dengan orang yang berbeda karena bagi orang-orang yang masih trauma di dalam masalah relationship bagi orang yang masih luka di dalam masalah hubungan pernikahan itu tidak menjadi solusi ya kan pernikahan itu tidak menjadi solusi ya kan pernikahan itu menjadi solusi ketika benar-benar sudah ada perbaikan dari kita kemudian menikah karena serius bisa jadi ketika belum dirilis ketika belum berdamai apalagi dengan diri sendiri dulu itu serius kita seringkali mengulang hal-hal yang salah dengan orang yang berbeda coba kira-kira kasihan gak itu salon imam ibu besok atau imamnya ibu besok kasihan gak coba dia gak tau kenapa-kenapa ya kan gak tau ini perkaranya apa tiba-tiba ibu marahin tiba-tiba ibu bentar tiba-tiba ibu pojok-pojokin dan lain sebagainya dan yang paling mengerikan adalah saat apa ketika belum berdamai dengan diri sendiri ya kan kan orang itu kan ada apa ya orang itu ada citra diri kalau di dalam psikologi itu ada citra diri citra diri itu yang Yosif fahami adalah bagaimana kita itu apa namanya bisa terlihat oleh banyak orang atau orang-orang terdekat kita sebenarnya seperti apa sih seorang Yosif seperti apa sih Bunda Armi seperti apa sih Bunda Pipit seperti apa sih Bunda Wiwit dan lain sebagainya itu citra diri jadinya penggambaran terkait kita yang benar-benar terlihat sama seseorang karena apa kita itu adalah terkait apa sesuatu yang kita ulang terus-menerus makanya benar-benar yang kedua ini kalau pengen benar-benar berdamai Masya Allah pengen berdamai luar biasa itu kita harus punya diri yang sempurna diri yang sempurna itu adalah bagaimana kita bisa belajar dari kisah-kisah yang mantap dari kisah-kisah sahabiah yang benar-benar bagaimana tetap di sahabiah itu ada problem apalagi di Umatul Mu'minin juga ada problem tetapi ingat adanya problem di Umatul Mu'minin itu untuk memberi pembelajaran bagi umat untuk dijadikan syariat dan akhirnya insya Allah kalau citra diri kita baik diri sempurnanya juga mantap insya Allah kita akan punya harga diri tidak hanya di hadapan manusia tetapi di hadapan Allah subhanahu makanya ibu-ibu yang saya takdimi yang saya muliakan benar-benar apa namanya di awal ini saya mau menyampaikan kemudian saya mau nanya lagi ini satu selatnya belum selesai mau nanya lagi disini rata-rata ditalak atau huluk rata-rata diceraikan atau menggugat cerai silahkan dijawab di kolom komentar rata-rata dicerai sama suami mantan suami atau di atau ibu menggugat cerai ditalak tapi saya diceraikan menggugat diceraikan diceraikan digugat oke dijawab dulu semua yuk bismillah ini ini yang harus ditunggu disini rata-rata kalau saya lihat tulisannya speednya itu banyak yang dicerai ditalak secara agama tapi secara hukum saya menyelesaikan logik iya itu bu Fira Masya Allah itu oke masih saya tunggu luar biasa ini ya 261 nulis semua ini luar biasa karena ada orang ketiga oke siap makasih sekali ibu-ibu atas responnya jadinya rata-rata memang rata-rata memang kalau berdasarkan penelitian data yang Yosfi dapat dari pengadilan agama secara prosentase banyak single mom itu yang menggugat cerai tetapi disini Masya Allah disini Yosfi lihat juga ternyata banyak yang diceraikan makanya saya udah gini saja di awal karena tadi Mbak Ifah nanyain gimana sih caranya rilis sabar sabar ini langsung rilas rilis rilis apalagi yang dengerin sinyalnya agak kurang mantap jadi gini salah satu tanda rilis ketika kita pengen berdamai dengan diri kan talak itu kan situasi sudah ditalak sudah dicerai atau menggugat cerai akhirnya disetuju sama negara itu kan situasi situasi sudah yang sudah terjadi ya sudah tetapi kan terkadang masih ada penyesalan agar penyesalannya ini gak tambah larut saya akan mengutip salah satu nasihat dari guru saya sebenarnya diantara kita itu gak pernah punya musuh saya ulang lagi sebenarnya diantara kita ini entah saya entah Bu Arini entah Bunda A entah Bu Dewi entah Bu Wiwit disini ada Mbak Tia Masya Allah kakak saya ada Mbak Nur Aini dan lain sebagainya Bu Clara Bu Fitria itu gak pernah punya musuh sebenarnya gak pernah punya musuh ya kan tetapi apa sebenarnya musuh kita itu bukan siapa-siapa tetapi musuh kita itu sebenarnya ego nah siapapun ya kan ketika ada percaraan walaupun jelas-jelas mantan suami itu selingkuh misalnya atau apalah dan lain sebagainya atau kasar dan lain secara secara dolar memang kelihatannya yang salah beliau yang salah beliau cara merilis yang benar-benar luar biasa itu kita gak lagi nyalah-nyalahin dia gak lagi nyalah-nyalahin dia karena semakin kita menyalahkan dia semakin kita menyalahkan orang lain nunjuknya ke sana bukan nunjuknya ke sini itu serius bukannya tambah rilis bukannya tambah bahagia bukannya tambah damai tapi malah sedih guru saya juga menyampaikan ibu-ibu yang saya tahu ini ya kan orang balas dendam itu ibarat apa ibarat dia minum racun tetapi berharap yang mati itu orang lain saya ulang lagi orang yang dendam atau orang yang nyalah-nyalahin itu kan udah anhasir unsur-unsur dendam itu apa ibarat apa kita itu minum racun tetapi berharap yang mati adalah orang lain yang mati adalah mantan kita makanya di awal ini biar enak biar santui kita ingat-ingat sebenarnya apa sih kebaikan mantan apa sih apa namanya dosa kita dosa ibu sama sama mantan kesalahan ibu sama mantan ya kan karena para asatid para guru-guru di BPA juga menyampaikan kepada ibu-ibu Allah tidak menghisap omongan orang ke kita tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menghisap tidak akhirnya omongan tapi desiran hati kita ke orang lain makanya ibu-ibu yang saya ta'alimi yang saya muliakan pertama kesadaran yang harus dibangun adalah bukan kesadaran apa penyebab cerainya kemudian ini gara-gara kayak gini tadi kayak gini kayak gini udah enaf selesai selesai udah nanti gak selesai selesai makanya apa ya jadi sangat salut ketika ditalak secara agama atau ditinggal begitu saja mengurus secara secara negara itu masya Allah itu bukan hal yang sangat ringan itu meletihkan sekali ya kan karena daripada gantung mending selesai ya mending diselesaikan makanya ibu-ibu yang saya tak timi di awal yang harus benar-benar difahami seperti itu ya seperti itu makanya kemudian Yudhi ingin menyampaikan yang kedua yang kedua slide-nya saya saya apa namanya saya share ini kita baru nyampe ke kedua kalau tadi slide-nya apa ibu-ibu slide-nya kan ini di awal slide-nya apa Mas Yosi berdamai dengan diri saya di awal tadi cuma bicara terkait kenapa kita harus ngomongin ini pentingnya apa ngomongin ini cuma gitu doang saya tadi cuma berusaha membangun apa bangun apa namanya kita itu tahu bahwa ini sebenarnya hal penting tidak hanya sekedar disampaikan tidak hanya sekedar dibahas-bahas ini penting kemudian yang kedua ini ibu-ibu yang saya ngerti ini yang kedua adalah menyayangi diri sendiri kalau di kamus kata guru saya kamus di guru saya tidak ada istilah sukses dan gagal tidak ada di orang-orang yang menganut pemahaman long life education itu tidak ada sukses dan gagal adanya sukses dan belajar adanya apa ibu-ibu sukses dan apa dan belajar serius sukses dan belajar bukan apa sukses dan dan gagal makanya apa sih yang Yusie Yusie maksud yang Yusie maksud itu dengan dengan berdamai dengan diri sendiri itu adalah sebenarnya berdamai dengan diri sendiri itu adalah jalan kita untuk apa untuk kita itu sehat secara sikis dan secara fisik sehat secara sikis dan dan fisik karena mau tidak mau kalau kita enggak berdamai dengan diri sendiri serius sampai kapanpun obat macam kayak apapun seperti apapun dosisnya enggak akan masuk makanya diingat-ingat yang pertama tadi sukses dan belajar sukses dan belajar makanya saya sering dengar kata-kata guru saya bahwa beliau sering menyampaikan bahwa Yus yang namanya tantangan yang namanya ujian itu benar-benar tidak untuk menguji kemampuanmu karena Allah tahu benar kemampuanmu seperti apa tetapi Allah subhanahu wa ta'ala itu lagi menguji kemauanmu apakah dengan tantangan seperti ini ujian seberat ini situasi yang enggak sederhana seperti ini kamu masih mau mendekat berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala makanya ini langsung ada budewi nanya bagaimana cara menyehatkan fisik dengan sikis salah satunya yang paling enak adalah kita mendoakan siapapun ibu punya mantan karena ciri-ciri tidak berdamai dengan diri sendiri ketika apa ketika kita melihat mantan kita itu Masya Allah sukses sama istrinya yang sekarang bahagia anaknya soleh-soleh itu kayaknya gak terima kayaknya ada di hidupnya itu kayak susah itu kan repot dan saya mau sampaikan aja terakhir kita tanya jawab aja ya saya tak kira itu empat selet itu pendek-pendek tapi ternyata panjang saya tadi nulis kisi-kisinya serius ini moga-moga jadi pembuka dulu untuk jurni kita menuju tanggal 17 September jadinya salah satu pertanda yang baik untuk perdamaian ini perdamaian ya untuk perdamaian ini adalah apa ya Allah subhanahu wa ta'ala lagi siapin ruang belajar yang sangat luar biasa ini imtihanul hayahnya luar biasa karena kan kalau di dalam hidup ini kan kita enggak harus nanya cuma kita dari mana sih tapi sebenarnya kita diutus sama Allah hidup ini diciptain sama Allah ini untuk apa untuk apa dan akhirnya kan mau kemana makanya Masya Allah ada tantangan seperti ini ada tantangan seperti ini ciri khas dari damai itu saya cuma menyimpulkan dengan satu kalimat moga-moga saya enggak asal bunyi semoga-moga ini enggak hanya knowledge belaka tapi ini berdasarkan apa yang saya dapat dari saya nemenin ibu-ibu di Malang yang semuanya single pokoknya dia bilang saya itu kerasa hidup saya itu enggak tenang saya kerasa hidup saya itu enggak bisa enjoy ketika apa makin kesini saya makin merasa apa merasa mampu atau merasa ini saya itu enggak mau sama sekali mengakuin kelemahan saya atau saya itu enggak pernah ngomong bahwa sebenarnya aku itu enggak mampu atau tidak pernah mengatakan aku ini pernah terluka loh gitu itu itu tanda yang sebenarnya dia belum berdamet aku enggak pernah terluka kok aku fan-fan saja kok itu orang yang susah berdamet ya kan ingat ibu-ibu saya ngomong seperti ini jangan langsung ditapsirkan jangan langsung disarah jangan langsung diterjemahkan bahwa ibu-ibu harus cerita kemana-mana enggak 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 bahkan ketika saya memproses seorang janda dan duda itu memang lebih panjang prosesnya karena apa dan di dalam memproses itu kan mesti ada pertanyaan sebabnya apa saya cuma nanya sama dia tema besarnya apa orang ketiga ekonomi atau apa atau komplikasi biasanya banyak yang komplikasi orang ketiga iya kekerasan iya dan lain sebagainya saya enggak mungkin nanyain detail buat apa ya kan tetapi pengakuan bahwa bahwa apa namanya ini bahwa kita itu enggak mau ngakui atau kita enggak mau ngomong bahwa kita pernah terluka itu serius tanda yang paling inti bahwa kita itu belum apa belum berdamai dengan diri sendiri itu serius susah tenang atau bahasanya di PPA itu paling enak ibu-ibu ada mungkin yang bisa nyimbulkan yang sering kita pelajari di PPA itu seorang single mom yang masih merasa sok kuat sok kuat itu tanda dia belum berdam karena apa jangan melawan suratan Allah subhanahu wa ta'ala Allah berfirman di dalam surah az-zariyat ayat 49 surah ke-51 Allah itu menciptakan segala sesuatu itu berpasang-pasangan untuk kita semakin ingat sama Allah untuk menjadi pengingat kita semua makanya kalau sendiri mau tidak mau pasti ada hal yang susah makanya gak usah debatable masalah disini saya takut karena saya sendirian nih cowoknya gak ada punya pasukan bisa mati saya saya ngalah saja makanya tadi saya membalutnya dengan apa perlu ribuan pertimbangan yang akhirnya memperibat keputusan dan serius saya sampaikan kepada ibu-ibu yang disini berulang kali saya nemenin janda duda yang proses menikah itu tidak langsung ketika ibu bapaknya itu sudah cocok antara cowok dan lakinya ini sudah cocok ayo langsung dah akat nikah enggak tapi dipertemukan anaknya kalau keduanya sudah punya anak ada yang jandanya belum punya anak karena masih muda tetap dipertemukan dengan anaknya yang yang duda jadi enggak sesimpel karena apa bagi saya yang paling urgent luar biasa terkadang tetapi yang urgent ini kadang-kadang melupakan hak diri sendiri sebenarnya yang paling terluka itu adalah sebenarnya anak makanya kalau bapak sama ibunya itu bisa sehat bisa fine knowledge-nya sudah dewasan tapi kalau anak-anak serius enggak faham sama sekali dan mau tidak mau ya memang ini keputusan yang sangat berat ya mau tidak mau anak tertular apapun itu efeknya makanya nanti insyaallah kedepannya kita masih ada pertemuan lagi bahkan nanti puncaknya tanggal 17 semoga kita bisa duduk bareng kita akan bahas semua kita akan bahas kita akan bahas semua dan kayaknya kok majelis ini perlu di offline kan sepertinya ini kayaknya sepakat atau enggak sebenarnya berat banget ini saya ngomong sinyal gangguan repot merasa diri sendiri oke-oke aja enggak mau mengat ini benar ini bu viranya makanya di awal saya menyampaikan seperti itu dan mungkin terakhir ibu-ibu yang bisa saya sampaikan sedikit lagi saya mau menyampaikan sedikit saja jangan ditambah lagi nanti saya share screennya kan ini kan tadi kan ada yang tanya sebenarnya apa sih yang disebut yang dimaksud dengan berdamai dengan diri berdamai dengan diri itu maknanya maksudnya adalah menyayangi diri sendiri dan menyayangi diri sendiri itu benar-benar contohnya yang paling gampang adalah ketika ada kasus yang seperti ini Anda tidak menyalahkan diri sendiri memang aku bodoh atau ada yang ngomong gini kenapa aku ketemu orang itu kenapa dulu malah nyesel nyesel yang dulu-dulu pernah jumpain ibu tapi ibu tolak pernah terpikir kayak gitu enak kalau ditanyain giliran udah cerai tapi terpikirnya sampai kemana mana itu mikirnya sampai kemana mana makanya saya bisa ngomong seperti ini bukan karena saya berpengalaman enggak karena saya diberitahu sama ibu-ibu yang ngaji sama saya jadi kenapa dulu ini dijodohin orang tua dan lain akhirnya makanya salah satu merilisnya kayak gini tadi mbak ifah nanya saya masih inget nama beliau karena terakhir ketemu di kudusnya ini salah satu doa favorit yang sering disampaikan rasulullah s.w. ke Allah s.w.t jadi saya mau ngomong seperti ini jenis tidak ada coach sehebat apapun tidak ada trainer sehebat apapun tidak ada apa namanya namanya apa saya enggak tahu ini saya tolong dikasih tahu ya apa namanya yang pendetoks hati sebaik apapun saya yakin tidak bisa memastikan tidak bisa memastikan secara nol orang itu sudah sembuh beneran sudah rilis beneran taunya cuma di apa namanya di ciri-cirinya makanya yang tahu kesembuhan itu dan yang bisa menyembuhin cuma Allah s.w.t makanya ibu-ibu yang saya ta'zimi yang saya muliakan yang saya ta'zimi yang saya muliakan luar biasa makanya kenapa saya nulis doa ini saya mencantumkan doa doa ini karena ini penting Rasulullah s.a.w. itu mengawali mengawali dengan apa ibu-ibu mengawalnya dengan Allahumma ini as'aluka mujibati rahmat ya Allah aku mohon rahmatmu ya kan plus wa'azimi magfirat dan sarana pengampunan tetapi saya fokus kepada Allahumma ini ya Allah aku mohon rahmatmu maksudnya gini yang bisa nyelesaikan ini semua sebenarnya itu cuma rahmatnya dari Allah s.w.t bahkan Rasulullah s.a.w. di hadis riwayat muslim juga menyampaikan layat tidak ada amalan seseorang pun yang bisa memasukkannya ke dalam surga kalau boleh dipersingkat kecuali rahmatnya Allah tetapi jangan sampai dipahami bahwa yaudah kalau yang bisa masukkan aku itu cuma rahmatnya Allah s.w.t terus untuk apa aku beribadah ingat ibu-ibu menurut Ibn Hajar al-Athqalani yang namanya rahmat Allah ini adalah taufik ibu-ibu itu bisa ibadah bisa pengajian seperti ini itu taufik dari Allah pertolongan dari Allah itu rahmat itu sudah rahmat kemudian yang kedua rahmat Allah s.w.t bisa dititipkan ke seseorang ketika seseorang itu beramal s.w.t kemudian arti yang ketiga menurut Ibn Hajar al-Athqalani yang namanya rahmat itu benar-benar benar-benar menjadi jackpot untuk kita bisa masuk surga hanya dengan rahmat itu dengan kasihnya Allah makanya guru saya menyampaikan beliau sangat jenengan kenal Habib Rizik Syihab Habib Rizik Syihab menyampaikan satu rahmat saja itu cukup untuk membawa keselamatan kita dunia dan akhirat makanya kita itu perlu rahmatnya Allah perlu kasihnya perlu sayangnya Allah ini luar biasa makanya sampai-sampai di sini Rasulullah juga mengatakan walayajiruhu minanar dan apa tidak ada amal seseorang pun yang bisa menyelamatkan dari neraka kecuali amal rahmat ya Allah subhanahu wa ta'ala makanya pertama yang harus dilakukan di awal-awal ini sebelum kita ngomongin teknik dan lain sebagainya berdoanya adalah Allahumma inni as'aluk mujibati rahmatik mujibati rahmatik mujibati rahmatik jadi benar-benar aku mohon rahmatmu ya Allah aku mohon rahmatmu terkadang ketika kita sudah dapat rahmatnya Allah ya kan itu serius kayaknya teknis-teknis yang lain tidak berguna itu saja insyaallah nanti takutnya ibu-ibu pada ngantuk saya gak enak dolem karena siang udah jadi tulang punggung ya kan malam ngurus anak dan lain saya gak bisa menyampaikan makanya nanti moga-moga bisa saya upload bulan-bulan ini saya banyak ngisi tausiah pernikahan banyak ngisi khutbah pernikahan saya selalu bilang kepada mantan melaki jangan main-main sama wanita jangan berani-berani sama wanita karena wanita itu keramat wanita itu malati atau kalau bahasa Sundanya apa ya bahasa Indonesia saya juga gak paham wanita itu pokoknya ngeri lah pokoknya kalau dilukai hatinya itu luar biasa makanya bisa saya sampaikan kepada lelaki itu siapapun yang mau menikah kalau mau sukses mau bahagia di dalam kehidupan muliakanlah wanita ya kan bahkan tidak ada lelaki yang mulia ketika dia tidak memuliakan istrinya oleh situ insyaallah ibu-ibu ini baru pembukaan saja kita buka karena memang waktunya sangat terbatas dan bagi yang di Solo insyaallah mulai bulan November insyaallah Yosi akan adakan taklim khusus namanya majelis taklim nur ilahi insyaallah di rumah saya di palur insyaallah rutin bahasa apapun itu semoga kita dapat cahayanya Allah subhanahu wa ta'ala itu saja dari Yosi mohon maaf kalau apa namanya juniornya ini banyak ngobrol banyak ngomong menasihati pokoknya saya memahami kita tidak ada yang ustad kita sama-sama murid jangan saling mendolimi saya juga murid makanya kita belajar bareng-bareng disini tugas saya hanya menemani moga-moga apa-apa yang Yosi sampaikan disini benar-benar ada manfaatnya untuk ibu-ibu yang ada disini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Masya Allah luar biasa ya bisa tembukaannya aja udah panjang udah dredet nah ini tapi disini mudah-mudahan mudah-mudahan bunda-bunda semua mom single semua single mom semua belum merasa puas ya kenapa karena supaya bisa mengikuti kelasnya jadi bisa mengikuti juga ilmunya secara paripurna gitu ya kelas apa itu kelas lofiterapi single mom ya agar tetap mulia dan layak nikah kembali nah kelas ini dikhususkan untuk single mom yang cerai hidup dan masih ada luka atau trauma gitu ya jadi yang masih merasa ada ganjalan-ganjalan belum berdamai dengan hatinya bisa langsung nanti daftar ke admin untuk mengikuti kelas lofiterapi safe single mom jangan sampai terlewat bunda-bunda cantik bunda-bunda solehat nantikan pembukaan pendaftarannya jadi tetap stay tune tetap mengikuti informasi informasi dan juga kalau ada edukasi-edukasi dari Ustaz Yosi tentu terus dipollow gitu ya nah ini Ustaz sebelum saya membuka sesi pertanyaan nih kira-kira sampai jam berapa nih Ustaz untuk sesi pertanyaan ini atau kita coba tiga penanya dulu Ustaz disini sudah ada yang raise hand boleh ya Ustaz seperti itu boleh tiga aja tiga oke masih ada sisa waktu jadi kita buka tiga pertanyaan terlebih dahulu silahkan untuk raise hand dan disini sudah ada satu bunda yang raise hand dengan bunda Hartati dari Purwokerto nah bunda-bunda yang lain siap-siap ya untuk raise hand berikutnya silahkan bunda Hartati bisa langsung di unmute ya bunda bunda Hartati apa suara saya terdengar atau ini pencet A bagaimana bunda belum di ases sepertinya baik pada raise hand berikutnya ada bunda vira bunda assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh silahkan bunda salam 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 kenal saya dari bandace sebenarnya banyak sekali teman-teman yang apa namanya yang sharing ke saya ini saya tanyakan cuman ada salah satu kasus yang pengen saya tanyakan sebentar tidak bisa di tekan tidak bisa di unmute admin tolong di unmute kembali bunda vira silahkan bunda baik terima kasih lanjut pertanyaannya ini ada salah satu kasus yang apa namanya belum lama ini juga bercerai sebenarnya proses apa namanya proses harus bercerai sudah lama ya cuman seperti diberikan kesempatan kepada pasangannya sampai benar-benar berubah ternyata tidak sampai si istri ini sakit sakit secara fisik dan sudah pasti sakit juga secara mental hingga akhirnya mengundurkan diri dari rumah tangga dan mengajukan ke pengadilan selain juga kami sering mengucapkan ingin kalah nah yang jadi pertanyaannya si istri si apa namanya si istri ini dia sudah mengakui bahwa dia memang sakit memang dia lelah dan sudah beberapa bulan ini benar-benar ingin sehat seperti itu benar-benar ingin sehat pertama untuk anak dan keluarga dan orang tua cuman dia sudah pada tahap yang seperti Ustadz bilang sudah mendoakan pasangannya agar segera menikah lagi supaya tidak terjadinya fitnah seperti tidak terjadinya kemaksiatan lainnya cuman hanya saja ada situasi dia tidak bisa mengontrol dirinya seperti gemetaran tubuhnya itu masih sudah ke psikolog tapi tidak terlalu mempan obatnya itu malah memperparah kondisi akhirnya tidak minum lagi obat dari psikolog yang jadi pertanyaannya untuk kondisi seperti ini bagaimana salahnya kalau dia sudah menerima bahwa Allah sudah mengujinya seperti ini sudah mengakui dia memang sakit dan dia berobat dan dia menghindari situasi ataupun kondisi orang-orang yang ngebully dia dan alhamdulillah orang-orang tidak berani mungkin di depan di belakang tidak terserah bagaimana seperti ini Ustadz bagaimana salahnya dia dia berjalan tapi dia masih kadang-kadang gemetalanan tidak bisa mengontrol diri sakit sering ngedrop seperti itu tapi dari segi jiwanya dia sudah ini sudah yaudah sudah terima dan sudah mendoakan juga cuman dia memang tidak ingin berjumpa dengan masa lalu untuk menghindari hal yang tidak diinginkan terima kasih semoga bisa ditangkap pertanyaan kami karena lagi diganggu sama anak kecil juga terima kasih Bunda sama-sama Bunda Fira mohon ada pertanyaan dulu masih luka ada pertanyaan dulu ini Bunda yang bersangkutan tadi ada anak tidak Bunda barangkali nanti Ustadz Yosi bisa apa istilahnya sebagai pertimbangan untuk jawabannya ada anak tidak Bunda tadinya ada oh ada ya satu dua satu berapa tahun kira-kira Bunda lima tahun berarti masih balita ada anak lima tahun dengan kondisi Bunda yang single yang sudah single tapi sepertinya masih ada luka batin nah ini insya Allah Ustadz sudah bisa menangkap pertanyaannya jadi langsung Ustadz ya oke Bismillah saya senangkap saya kalaupun ada kesalahan ya inilah manusia misian misian itu perlupa gak bisa ngapa-ngapain terbatas serius saya kalau gak bisa ya gak bisa ya kan jadinya gini ibu yang bertanya tadi saya gak tahu posisinya dia konselor atau seperti apa atau sekedar teman atau ini malah yang ditanyakan adalah problem dari beliau sendiri saya gak tahu ya gak usah diperinci kenapa sih Yosi tadi di awal menyampaikan target leveling asbun kemudian tahu faham dan sadah nah ingat seorang coach seorang psikolog itu hanya bisa melihat dengan mata dohir bahkan seorang perukyah seorang perukyah itu hanya bisa melihat dari dari dohir dohir saja dari gejala-gejala kalau ini selesai ataupun tidak selesai udah nol atau belum itu yang tahu sekali lagi itu yang ada di yang terkait ibunya sendiri terkait yang lagi ngalami luka batin sendiri ya tadi kan disampaikan ada yang kontradiktif itu dia udah berdamai siwanya udah oke dia udah memaafkan yang disamanya tapi kok masih ada bergetar ya kan itu kan itu tanda ya kan ya sih juga belajarlah dikit-dikit seperti itu kok masih ada apa namanya ada tanda seperti itu ya mesti ada traumatik dan tadi yang paling ketara adalah ketika dia tidak mau mengingat-ingat lagi yang namanya masa lalu padahal ingat kita itu sama sekali tidak akan pernah lupa dengan yang namanya masa lalu karena tugas kita cuma tadi apa bagaimana apa kita kita nerima kita berdamai itu mesti ingat kalau gak percaya bu langsung saja dengan sepait-pait apapun perceraian kalau saya tanya dulu nikah pakai baju apa sepatunya warnanya apa kemudian dektornya seperti apa saya yakin jadinya mesti ingat benar atau gak saya dikira lagi marah-marah jadinya ingat gak mesti ingat detail bahkan bahkan aromanya apa periasnya seperti apa bahkan apa namanya petugas KUA-nya seperti apa itu mesti berkesan karena apa ini memorabel banget momentum yang di Al-Quran tidak hanya disebutkan memorabel yang luar biasa makanya ketika masih masih tidak mau berurusan dengan masa lalu ini ini tandanya seperti tadi ada yang nulis masih ada luka batin masih ada sisa luka batin ini saya mohon maaf saya tidak bisa menjawab mungkin yang memuaskan tapi saya bisa menjawab ketika apa hanya mendengar ciri-cirinya seperti apa kalau masih gigil dan lain sebagainya berarti kan ada hal-hal yang masih ditolak yang paling gampang ketika kita apa namanya sering baca itu bukan menahan amarah tetapi sebenarnya mengelola amarah itu tetap dikeluarkan tapi dikelola dengan baik jadinya seperti itu ibarat ibu-ibu disini apa namanya gak mau nikah lagi juga bener gak masalah tetapi kata kuncinya apakah beneran sampai nanti bisa menjaga syahwatnya apalagi yang punya syahwat yang gede itu ini bukan aib tapi itu normal jadi seperti itu makanya ini itu berapa lamba sembunan ini tergantung diterapinya seperti apa kalau saran saya bu ini kalau saran saya saya banyak sekali terutama yang ikhwan kalau yang ibu-ibu saya belum pernah membawa sampai kalau yang mbak-bapak biasanya saya subuh mondok program amali di salah satu pondok yang saya percaya itu sampai sekitar tiga karena serius penyelesaiannya tidak hanya pakai teknik-teknik tetapi tadi butuh rahmat butuh cintanya dari Allah kita butuh meraih Allah lewat apa ya lewat pendekatan butuh habit yang luar biasa bahkan syahimam nawawi al-mbantani juga menyampaikan salah satu asyiat ada tiga hal yang benar-benar bisa menghilangkan kesusahan salah satu dari ketiga hal tersebut adalah kita bertemu dengan awliya kita bertemu dengan wali-wali Allah kita bertemu dengan ahli-ahli ilmu baru bertemu saja makanya wali Allah orang alim terus tempat-tempat yang suci di masjid dan lain sebagainya itu sangat mempengaruhi kesadaran batin kita atau sangat mempengaruhi percepatan pergamaian diri kita disitu saya yang jawab ini sebenarnya lemes saya yang jawab-jawab seperti ini dan ya saya ngomong seperti ini karena saya juga pernah ngerasain ditinggal ketika itu ya semuanya pasti pernah ngerasain makanya nanti kita ya perlahan-lahan perlahan-lahan santuy karena saya juga tidak mau sok bul saya juga nggak mau sok keren kayaknya yang menemani paling kuatnya nggak juga ya nggak juga itu insyaallah Ibu Fira jadinya apa namanya kalau bisa sih kalau itu temannya ya ditemenin makanya ini kalau ini konteksnya nanti bicara yang lain suami dan istri itu kan saling bagaimana mengilat bagaimana menterapi satu sama lain karena pasti antara suami dan istri itu punya luka batin sendiri sendiri itu insyaallah suaranya kayaknya nggak bunyi belum ter unmute baik Bunda Fira insyaallah ya tapi tetap mudah-mudahan Bunda Fira belum belum puas ya biar tetap menyempatkan waktu menempatkan ruang untuk terus belajar gitu ya Bismillah insyaallah nah baiklah Bunda yang kedua disini satu pertanyaan lagi ya ada Bunda Mika silahkan Bunda Mika untuk di unmute langsung saja Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam 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 Bismillah kasusnya seperti ini Ustadz ceritanya waktu proses perceraian itu memang kondisi langsung pada poinnya aja Ustadz ya waktu proses perceraian kondisi istri kan memang sakit tidak mungkin bekerja terus waktu proses itu dibuat surat perjanjian oleh sang istri ke notaris bahwa untuk nafkah anak dicukupi suami sampai dia mandiri karena si anak ikut sang istri seperti itu tapi setelah proses perceraian semua itu diingkari diingkari total Ustadz cuman diberi cuman enggak enggak cukup untuk kebutuhan kebutuhan si anak kebutuhan sekolah dan lain-lain padahal menurut Islam kan anak ketentuan itu kan tanggung jawab seorang suami sampai dia menikah nanti gitu terus proses ini sudah berjalan proses cerai ini sudah berjalan empat tahun ini itu bagaimana cara menyikapi kekecewaan hati seorang istri Ustadz karena memang merasa dibohongi dihianati apalagi menurut Islam kan tidak seperti itu hukumnya harus memang ayah yang bertanggung jawab seperti itu apalagi dari sang suami itu dapat pengaruh dari keluarganya kalau anak ikut sang suami ya pulih suami kalau anak ikut istri ya pulih istri padahal kan tidak demikian menurut Islam Ustadz jadi disini masalahnya bagaimana untuk menghadapi kekecewaan itu begitu istri iya baik bunda mistah jadi anandanya bunda mistah ini bersama bunda ya ikut bersama bunda namun ayahnya sepertinya kurang gitu ya kurang bertanggung jawab dalam menafkahi anaknya mungkin kurang seperti itu Ustadz silahkan Ustadz saya kok malah mau curhat ya bunda saya tuh terkadang sering banget saya ini ngomong serius tolong diperhatikan banget saya tuh dari dulu punya cita-cita pengen bikin acara yang khusus single parent single mom tapi coba gak mungkin kan misal bikin acara janda face atau single mom face gak mungkin bahkan coba ketika ada seseorang lelaki yang tidak bertanggung jawab seperti itu padahal secara masulia secara bertanggung jawab memang yang ibu sampaikan benar masalah nafkah itu tidak berhenti sekalipun sudah menjadi apa namanya mantan suami karena yang namanya anak tidak ada mantan anak kalau lelaki sampai balik dan kalaupun balik tapi belum mandiri ya juga harus disupport kalaupun anak perempuan sampai beliau menikah sampai kadang-kadang pengen ngadain acara apa karena ketika kita nolong ibunya otomatis anak-anak yang yatim juga keurus ini benar gak yang saya ngomongkan jangan salah saya tuh punya keresahan luar biasa makanya Masya Allah saya pas ini lagi sama guru saya yang bangun pesantren saya mengazamkan diri muridnya gak terlalu baik walaupun tanahnya sangat lebar tapi muridnya nanti paling cuma 20 karena konsepnya memang pesantren masyarakat yang nanti moga-moga bisa apa digunakan untuk ya terapi healing orang-orang yang belum siap ya kan hadir di rumah di apa dan lain sebagainya butuh meet time atau dan lain sebagainya makanya kalau saya sampaikan ke ibu pertama bu bersyukurlah jenengan sebagai orang yang dikecewakan bukan orang yang mengecewakan ya tetapi memang secara yang Yosi yang Yosi inginkan eh yang Yosi tahu memaafkan itu lebih mudah eh sorry apa namanya meminta maaf itu lebih mudah daripada memaafkan ya kan karena ketika kita apa namanya memaafkan kan posisi kita salah posisi kita masih pengen pengennya apa di zona eh kayaknya gue salah harus tapi kalau meminta maaf kita memposisikan diri kita sudah mulai saat ini bu walaupun memang kalau dihadirkan secara fakta delik perkara kepolisian dia yang salah mantan yang salah mantan yang melukai apalagi secara hukum masyarakat secara Islam salah dan lain sebagainya tapi buat apa memperpanjang lagi memperpanjang lagi itu malah bikin kelelahan lagi makanya kalau saya sih selalu apa namanya moga-moga ini saran ya dari seorang teman ya harusnya bagaimana ibu fokus kepada hal-hal yang apa namanya bisa meningkatkan diri usaha ya semampunya untuk bagaimana apa namanya memperjuangkan hak-hak terutama soal masalah apa namanya pendidikan anak dan lain sebagainya kalaupun itu tidak bisa insya Allah Allah akan kasih garansinya yang terpenting jangan sampai dengan atas nama memperjuangkan hak malah kita yang nanti yang menjadi lemah yang menjadi gak karo karo best ya jadinya seperti itu bu jadi yang perlu disyukuri adalah jendengan yang dikecewakan bukan yang mengecewakan karena Allah menghisap ketika apa jendengan mengecewakan orang bukan yang orang itu mengecewakan kalau yang mengecewakan kalau saya analoginya gini kan ibu kan dikecewakan ini diperhatikan ya biar gak salah persepsi ini pengalaman saya kalah jumlu harusnya yang sedih itu yang mengecewakan bukan yang dikecewakan kenapa ada istifamnya kenapa karena ya kan yang mengecewakan itu mantan suami ibu itu adalah mengecewakan orang yang benar-benar memperjuangkannya dan mencintai ibu masih pengen mencintainya ibu masih pengen memperjuangkannya walaupun walaupun sakit harusnya yang menderita dan kita gak layak menderita karena yang mengecewakan ibu adalah orang-orang yang sudah gak mau memperjuangkan ibu dan yang tidak mencintai ibu ini analogi saya masuk atau enggak jangan-jangan salah jadi kalau seseorang yang meninggalkan kita itu adalah ninggalin orang yang mencintainya yang masih memperjuangkannya masih mengharapkannya tetapi kita yang dikecewakan itu harusnya tidak sedih tidak kecewanya luar biasa karena kita hanya ditinggalin seseorang yang tidak mencintai kita dan tidak mau memperjuangkan moga-moga manfaatnya katanya gak perlu ditulis ada hakinya jadinya disitu yang dikehami karena yang mengecewakan kita jelas-jelas gak mau memperjuangkan kita dan sudah gak mau mencintai kita makanya gak usah terlalu serius saya banyak sekali melihat teman-teman yang Allah titipkan status janda akhirnya menikah dengan seorang jejaka yang luar biasa dan Masya Allah luar biasa makanya ibu-ibu pengalaman saya membersamai sekolah cinta PPA itu yang paling luar biasa adalah seorang ibu yang cerai hidup sampai tiga kali akhirnya beliau menikah lagi untuk yang keempat setelah mengikuti sekolah cinta PPA di Yogyakarta kalau gak salah beliau usia 56 suaminya 62 kalau gak salah jadi 56 guys ini saya malah ngomong 56 guys itu masih punya semangat dan saya sampaikan di kalimat terakhir tidak ada sedikitpun kehinaan di status janda serius janda tetap mulia dan tadi kenapa saya ngomong mulia karena tidak ada satupun seorang wanita yang dititipin pernikahan bercita-cita jadi jan disitu insyaallah luar biasa ibu-ibu dan kalaupun ada hal yang manfaat di di apa namanya pertemuan kita ini sampai yang lain bahkan saya bukan apa ya saya gak tau kadang-kadang nanti habitnya jadi jelek atau malah jadi baik vibrasinya jadi positif atau vibrasinya jadi negatif kalau saya sih kan kadang-kadang ibu-ibu kalau kumpul sama ibu-ibu yang detik ini masih dititipin suami kan kadang-kadang sering dibully dan lain sebagainya di Amerika pesraan dan lain sebagainya akhirnya kan tidak tidak berperi ke single moman boleh tuh bikin majelis sendiri khusus single mom Masya Allah ya kan dihadirkan ustadah atau ustadah tidak harus minggu sekali tapi ya berapa periodik itu kayaknya moga-moga bisa jadi solusi tersendiri terus itu pokoknya doain bisa istikomah nemenin karena susah nemenin ini susah nanti habis ini ada kelas khusus judah harusnya kayak gitu janda-janda sendiri bahkan ini dipisah nanti hanya khusus janda yang cerai hidup karena yang cerai hidup sama cerai mati ini sangat berbeda itu ibu-ibu pokoknya rasakan benar kasih sayang Allah di situasi seperti ini ya kan karena serius hanya orang-orang yang mengolah jiwanya yang benar-benar bisa merasakan kasih sayang Allah dan ingat di manusia itu ada software ada hardware apa itu hardware terakhir ini ya hardware itu mata softwarenya penglihatan kalau kita tidak mengupdate ilmu terkait penglihatan ya akhirnya apa bawaannya emosi bawaannya malah sedih bawaannya malah gelap ini hidup bisa melihat cahaya nyata tetapi gelap karena melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala hardware lagi telinga tetapi softwarenya pendengaran ini harus di update ke ilmuwan terkait pendengaran ini seperti apa ya kan ada lagi apalagi apa namanya dan hardware-hardware yang lain makanya masya Allah softwarenya banyak sekali ya gak perlu saya sebutin satu persatu makanya masya Allah ilmu-ilmu terkait software ini terkait batin ini memang harus di update di update di update dan muka-muka kita punya prinsip yang long life education dimanapun tempat berarti adalah tempat yang terbaik untuk belajar ya kan ada waktu berarti kesempatan untuk belajar siapapun orang yang dihadirkan apa berarti apa ini adalah guru atau orang yang dihadirkan Allah untuk menyampaikan hikmah tiga tadi kata kuncinya visitor learn dan yang ketiga apa apa yang membuat kehidupan kita itu luar biasa impact adanya ibu itu berguna untuk sekitar bagaimana mau punya impact ya kan ketika berdamai dengan diri sendiri saja dan ingat tanda yang sangat fatal ketika ibu gak mau berjuang sepahit-pahitnya seberjuang-juangnya untuk berdamai dengan diri setiap yang kena impact kena imbasnya keturun duriah duriah yang Allah titipkan sama ibu sekarang dan sampai detiknya itu saja dari Yosi salam damai dari adik kelas dari Solo memang kalau PPA rata-rata adik kelas semua trainer insyaallah menandakan kumpulan trainer memang masih unyu-unyu masih adik kelas itu saja makanya kalau adik kelas salah itu biasa tapi kalau kakak kelas salah ini tidak biasa makanya tolong ingatkan saya dan siapapun yang pengen diskusi sama Yosi semua sosmed saya klik Yosi semua sosmed saya klik Yosi apa yang berkaitan dengan saya selalu ada kata-kata klik ada kata-kata klik itu saja dari Yosi walafu minkum pokoknya mohon maaf banget kalau gak bisa jadi teman yang baik malam hari ini belum bisa seperti guru-guru yang lain ya inilah Yosi banyak kekurangan ini makanya minta barokah doanya dari semua kakak-kakak semua ibu-ibu yang ada disini walafu minkum wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bunda Mifta sekali lagi semangat ya Bunda ya kita disini saling menyemakati Insya Allah Bunda Mifta masih banyak yang disyukuri karena Bunda Mifta bukan ada di posisi yang mengecewakan karena itu yang perlu disyukuri karena sesungguhnya sejatinya yang di posisi yang mengecewakan itulah yang sebetulnya yang merugi yang akan dihisap oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Insya Allah buat Bunda Mifta diberkahi selalu rizkinya dimudahkan selalu rizkinya bahagia selalu dan tetap kuat tetap sehat bersama anda-andanya demikian pun juga dengan Bunda-Bunda yang lainnya tetap semangat Insya Allah kalau saya baca di chat-chatnya luar biasa semangat semua ini Ustaz sepertinya sudah mulai menemukan kedamaian dengan hatinya namun jangan lupa untuk bisa tetap menyempatkan waktu dan menyediakan ruang yang untuk selalu belajar untuk selalu belajar bagaimana tetap terus bisa upgrade skill bagaimana bisa tetap untuk bertahan bertahan dengan vibrasi yang bahagia nah maka dari itu jangan sampai dilewatkan kelasnya ini minggu depan ya minggu depan hari Sabtu tanggal 17 September itu ada kelas spiritual love therapy khusus untuk single mom gitu ya love therapy set single mom tetap mulia dan layak nikah kembali khusus single mom cerai hidup dan masih ada luka atau trauma ya merapat nah ini disini Alhamdulillah satu-satunya program yang didesain khusus untuk bunda-bunda semua jadi jangan sampai lewatan kelasnya single mom Sabtu depan tanggal 17 September boleh merapat dan boleh hubungi admin gitu ya nah Alhamdulillah waktu sudah menunjukkan jam 22 kurang 10 menit artinya kita akan segera berpisah bukan berpisah selamanya namun berpisah untuk berjumpa kembali insyaallah sebelum kita tutup barangkali ada closing statement Ustaz ya Masyaallah para ibu-ibu yang saya takat ini yang saya mulihakan apa ya yosi intinya kita banyak ngolah ngolah jiwa saja ngolah jiwa karena kata Amar Ibn Khattab orang yang tidak menyianyakan waktu itu adalah orang-orang yang benar-benar bisa mencari sebanyak mungkin kesalahannya dan untuk diistighfarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala kalaupun ada kesalahan sama orang lain ya kita meminta maaf kepada orang orang tersebut itu saja insyaallah dan mohon terus doa terutama untuk tim sekolah nikah ini agar benar-benar Allah kuatkan terus bisa apa ya menyampaikan program-program yang moga-moga impactful itu saja sudah makasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Amin Amin Ya Bunda-Bunda Solehah Bunda-Bunda yang cantik cerita Alhamdulillah sudah closing statement dari Ustadz maka berakhir pula perjumpaan kita pada kesempatan ini jangan lupa untuk mengeluti kelasnya minggu depan di kolom chat sudah tertera link pendaftaran untuk kelas minggu depan kelas spiritual love therapy set single mom sebelum kita tutup saya mohon maaf atas segala kehilangan dari saya jika ada kata-kata yang kurang berkenan pada Bunda-Bunda semua sehat-sehat selalu untuk Bunda-Bunda semua sementiasa bahagia dan tetap istiqomah di dalam kebaikan kita akhiri perjumpaan kita dengan istighfar tiga kali dan ucakan hamdalah serta